Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 4 yang soli dan solihan? Semoga selalu sehat, senang dan bahagia Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberi kesempatan dan kekuatan untuk tetap semangat belajar Bersama Ustadzarepno, kita akan belajar bersama pembelajaran bahasa Indonesia Tersempat, materi membandingkan tokoh-tokoh dalam tek fiksi Marilah, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini KD 3.5, mencermati tokoh-tokoh dalam tek fiksi KD 4.5, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada tek fiksi secara lisat, tulis, dan visual Tujuan pembelajaran hari ini 1. Dengan kegiatan membaca tek fiksi, siswa dapat membandingkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar 2. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, siswa dapat menyampaikan hasil membandingkan watak-watak tokoh dalam cerita dengan benar Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa materi terkait dengan tek fiksi Antara lain, 1. Jenis dan pengertian tek fiksi 2. Unsur intrinsik dan ekstrisik cerita 3. Mengidentifikasikan tokoh-tokoh cerita tek fiksi 4. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dalam tek fiksi 5. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh cerita tek fiksi Sekarang saatnya kita membandingkan tokoh-tokoh dalam tek fiksi Apa yang dimaksud dengan membandingkan? Membandingkan adalah suatu kegiatan mencari persamaan dan perbedaan antara dua tokoh atau lebih Untuk mencari persamaan kita bisa menggunakan kata keduanya sama-sama atau sama-sama Untuk mencari perbedaan tokoh-tokoh kita bisa menggunakan kata penghubung sedangkan atau sementara itu dalam kalimat Mari kita simak dan kita jermati cerita tek fiksi berikut Bangsawan dan Tukang Kebunnya Tuan Brandon adalah bangsawan yang sangat kaya Dia mempunyai seorang tukang kebun yang rajin bernama Jack Tukang kebun ini bertugas mengurus tanaman di kebunnya yang megah Ia tinggal tak jauh dari rumah tuannya Tuan Brandon sangat sombong Ia sama sekali tidak menghargai Jack Meski Jack telah setia mengabdi bertahun-tahun padanya Selama ini ia hanya menganggap Jack sebagai pembantu miskin yang diupah setiap bulan Walaupun dipandang sebelah mata Jack dan keluarganya tetap bahagia Ia bersyukur bisa bekerja di rumah bangsawan itu Ia tetap setia pada tuannya Suatu malam Tuan Brandon dan keluarganya mengadakan pesta Jack dan istrinya menyiapkan banyak rangkan bunga yang indah Para tamu terpesona dengan rangkaian bunga itu Mereka ingin bertemu dengan Jack Namun Tuan Brandon berkata dengan kasar Ah tidak perlu Jack hanya seorang tukang kebun tua dan kotor Jack sangat sedih mendengarnya Dia juga tidak pernah berharap untuk bertemu dengan para tamu bangsawan Begitulah setiap saat Tuan Brandon Si bangsawan kaya itu selalu merendahkannya Malam itu langit sangat gelap dan dingin Angin bertiup kencang Tuan Brandon merasa tubuhnya tidak enak dan kedinginan Maka ia menyalakan perapian dan duduk di depannya Untuk menghangatkan badannya Kini tubuhnya terasa panas dan berkeringat Tuan Brandon membuka salah satu jendela besar di ruangan itu Angin mengalir masuk Tuan Brandon terkantuk-kantuk di kursi empuknya Angin bertiup cukup kencang Lidah-lidah api pada perapian mulai menari-nari Lidah api itu meliuk ke kanan dan ke kiri Mencoba menyambar yang ada di sekitarnya Benar saja Lidah api menyambar sebuah buku yang ada di dekat perapian Buku itu mulai terbakar Apinya juga menyambar barang-barang lain di dekatnya Bahkan lampu minyak di sebelahnya ikut terbakar Api mulai membesar Ruangan itu kini dipenuhi asap dan nyala api Tuan Brandon terbatuk-batuk bangun Dia tidak bisa melihat apa-apa Matanya perih dan napasnya sesak Dia berteriak minta tolong Sebuah tangan keriput terulur menariknya Sosok itu membantunya keluar dari ruangan Dan merepahkannya di rumputan halaman rumah Tuan Brandon pun pingsan Dengan sikap sosok itu berlari masuk kembali ke rumah Sambil membawa ember berisi air Namun apa daya Angin bertiup semakin kencang Dan melalap habis bangunan rumah seisinya Keesokan harinya Tuan Brandon terbangun Dilihat seisi rumahnya yang besar tinggal puing-puing Dia sangat sedih Hartanya habis Sekumpulan orang mendatanginya Salah satu dari mereka berkata Tuan mari ikut ke pemakaman Tuan harus mengantarkan orang yang sangat berjasa kepada Tuan Menuju peristirahatannya terakhir Tuan Brandon tertekun Siapa orang yang telah berjasa kepadaku itu Dia Jack Tukang kebun Tuan Dia berusaha menyelamatkan Tuan dan rumah besar Tuan Jelas orang yang lain Tuan Brandon menundukkan kepalanya Ia menangis Ia tak menyangka Jack yang selama ini tak dihargainya Ternyata menyelamatkan nyawanya Ia sangat menyesal Tapi apalah arti penyesalan yang datang terlambat Setelah menyimak dan membaca teks fiksi tersebut Mari kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Mengapa cerita bangsawan dan tukang kebunnya termasuk cerita fiksi 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut 3. Bagaimana watak atau sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut 4. Bandingkan persamaan dan perbedaan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut 5. Hikma apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut Mari kita diskusikan bersama 1. Mengapa cerita tersebut termasuk cerita teks fiksi Cerita tersebut termasuk cerita teks fiksi karena berisi rekayasa atau rekaan pengarang Cerita fiksi bisa digarang berdasarkan fakta atau kenyataan yang diperoleh dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain Pengalaman yang ada di masyarakat kemudian diolah menjadi bahan cerita yang menarik dan dikemas menjadi lebih indah Tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut 1. Tuan Brandon, si bangsawan yang kaya 2. Jack, tukang kebun yang miskin, kotor, dan tua 3. Istri Jack dan sekumpulan orang tetangga Tuan Brandon Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan yang sangat penting Tokoh dalam cerita bisa membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah hidup di alam nyata Para tokoh cerita memegang peranan penting dan berbeda untuk masing-masing tokoh cerita Tokoh cerita dibedakan ada dua Tokoh utama atau tokoh sentral dan tokoh tambahan atau figuran Tokoh utama dibedakan lagi menjadi dua Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mewakili kebaikan Dan tokoh antagonis yaitu yang mewakili kejahatan Ada dua cara menentukan latak tokoh-tokoh dalam cerita Selain deskripsi psikis, fisik, dan sosial Satu bisa secara langsung yaitu melalui tuturan dari pengarang Gambaran lingkungan dan perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh Yang kedua bisa dari percakapan antar tokoh dalam cerita fiksi tersebut Melalui percakapan tokoh-tokoh kita tahu reaksi orang lain dengan tokoh tersebut Berikut tokoh-tokoh fiksi yang ada dalam teks cerita berjudul Bangsawan dan Tukang Kepunya Penggambaran tokoh yang mendukung pernyataan bahwa Tuan Brandon seorang tokoh utama antagonis adalah Satu, Tuan Brandon sangat sombong Ia sama sekali tidak menghargai Jack Meski Jack telah setia mengabdi bertahun-tahun padanya Selama ini ia hanya menganggap Jack sebagai pembantu miskin yang diupah setiap bulan Yang kedua, mereka ingin bertemu dengan Jack Namun, Tuan Brandon berkata dengan kasar Ah, tidak perlu Jack hanya seorang tukang kebun tua dan kotor Tokoh Jack Seorang tukang kebun miskin, tua, dan kotor Ia digambarkan sebagai tokoh utama protagonis Ia memiliki watak yang baik Yaitu Rajin, selalu bersyukur, setia, suka menolong, dan rela berkorban Penggambaran tokoh yang mendukung pernyataan bahwa Jack Seorang tokoh utama protagonis adalah sebagai berikut Satu, dia mempunyai seorang tukang kebun yang rajin bernama Jack Dua, walaupun dipandang sebelah mata Jack dan keluarganya tetap bahagia Ia bersyukur bisa bekerja di rumah bangsawan itu Ia tetap setia pada tuannya Tiga, sosok itu membantunya keluar dari ruangan dan merebahkannya di rumputan halaman rumah Empat, dia Jack, tukang kebun tuan Dia berusaha menyelamatkan tuan dan rumah besar tuan Jelas orang yang lain Tokoh istri Jack dan sekumpulan orang ketangga tuan Brandon Mereka digambarkan sebagai tokoh figuran atau tritagonis Mereka memiliki watak yang baik Yaitu suka menolong Penggambaran tokoh yang mendukung pernyataan bahwa istri Jack dan sekumpulan orang tetangga tuan Brandon Adalah tokoh tritagonis atau figuran adalah Satu, Jack dan istrinya menyiapkan banyak rangkaian bunga yang indah Dua, sekumpulan orang mendatanginya Salah satu dari mereka berkata Tuan, mari ikut ke pemakaman Tuan harus mengantarkan orang yang sangat berjasa kepada tuan Menuju peristirahatannya terakhir Mari kita diskusikan persamaan dan perbedaan tokoh-tokoh dalam tek fiksi Persamaan tokoh-tokoh tek fiksi Jika dilihat dari alur ceritanya Ada persamaan antara tokoh utama Jack dengan tokoh figuran sekumpulan orang-orang tetangga tuan Brandon Keduanya memiliki watak yang baik Yaitu suka menolong Jack menolong tuan Brandon Sedangkan sekumpulan orang tetangga tuan Brandon menolong Jack dan menolong tuan Brandon Perhatikan tabel persamaan dan perbedaan tokoh tuan Brandon dan Jack dalam cerita berikut Persamaannya Keduanya sama-sama digambarkan sebagai seorang laki-laki Sedangkan perbedaannya Tuan Brandon seorang bangsawan kaya Sedangkan Jack seorang tukang kebun miskin, tua, dan kotor Tuan Brandon berwatak sombong, kasar, tidak menghargai orang lain Sementara itu Jack baik hati, bersyukur, setia, suka menolong, dan rela berkorban Hikmah, pelajaran, atau amanat yang bisa kita petik dari cerita mengandung nilai kehidupan Yang berkaitan dengan akhlak atau nilai moral atau pesan moral Pesan moral yang baik atau positif bisa kita terangkan atau kita teladani Sedangkan pesan moral yang negatif bisa kita hindari Hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut antara lain Satu, kita harus menghargai orang lain dan jasa-jasanya Apapun itu jenis pekerjaannya Dua, kita harus rela berkorban untuk menolong orang lain Tiga, kita harus selalu bersyukur terhadap kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki Empat, kita harus rajin menekuni pekerjaan yang kita jalani dengan penuh tanggung jawab Tugas Bahasa Indonesia kelas 4 Senin 1 Maret 2021 Bacalah dan simaklah salah satu teks fiksi dari buku, majalah, atau internet Bandingkan perbedaan tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita tersebut Tuliskan hasil membandingkan tokoh-tokoh tersebut dalam bentuk tabel Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia menggunakan pulpen atau ballpoint Selamat mengerjakan Alhamdulillahirobilalamin Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini telah selesai Semoga kita bisa memetik hikmah pelajaran dari tokoh-tokoh yang disajikan dalam teks fiksi Pesan moral yang baik bisa kita teladani atau kita terapkan Sedangkan pesan moral yang negatif atau buruk bisa kita hindari Anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah Semoga pandemi ini segera berlalu Tetap semangat Tetap sehat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax